Kejadian tak terduga lagi Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Nah ini tuh sore hari setelah aku Nyelesain pekerjaan di rumah mertua aku Jadi setelah semuanya selesai aku bawa Anak-anak itu keponakan aku Sama anak aku ke rumah mama Karena ini aku sama mama itu mau Ke salah satu keluarga Yang sudah datang dari umroh Dan tiba-tiba adik via itu sebelum Ke rumah mama itu sebenarnya itu sudah Muntah-muntah, aku kira itu muntah biasa Dan akhirnya setelah aku pulang Dari umroh itu, ziarah ke umroh itu Temen aku, dan ternyata Kata tantenya atau kata adik aku itu Adik via itu muntah sampai Berubah warna kuning, nah ini tuh Bikin aku kaget dan bikin aku takut Jadi setelah selat mangrif aku langsung Bawa anak aku itu ke puskesmas Dengan niatan untuk minta obat Supaya muntahnya itu berkurang, eh tau-taunya Anak aku itu sudah lemes Dan udah disarankan untuk nyinep lagi Di rumah sakit ini Ya namanya juga orang tua ya Itu gak kepikiran banget kalau adik via itu bakalan Muntah-muntah sampai seperti itu Dan akhirnya yaudah deh kita langsung Rujuk adik via ke puskesmas disitu Jadi tuh gak ke rumah sakit ya Jadi di puskesmas ini sudah jadi langganan kita Jadi apapun itu kita mesti ke puskesmas sini Awalnya cuma disini aja Kenapa itu gitu Ini akrek-krek kayak gitu Oke merah lagi itu Amandernya Gimana Habis makan apa deh Bubur Itu kalau di sekolahnya Minta ke temannya Sama temannya dikasih Ketika tidak diberikan oleh satu orang Kau harus mencari yang lain Bawa buah-buahnya dimakan Ini memang benar Tapi sama temannya dikasih yang lain Nanti selesai pengobatan sehat Saya rujuk ke rumah sakit Buat gatelnya ke spesialis kulitin Sekarang fokusnya Infeksinya tinggi lagi 20 ribu Kayaknya kemarin gak sampai 20 Sekarang 20 ribu Itu kenapa Itu yang merah pak Tolong dijaga benar Buah es, buah goreng, kiki, coklat, mie, ketam, sampai Benar gak boleh Ya Kalau snack biasanya enaknya apa Enggak ada Enggak ada Buah Buah yang aman, papaya Papaya, jeruk Agar-agar buat sendiri Gulanya yang terlalu banyak Kalau agar-agar mau jeluk kan gak boleh dulu Enggak apa-apa Yang gak boleh esnya itu kemanisnya Kalau air esnya gak apa-apa Air esnya jangan dulu Jangan ya Jadi yaudah Kita langsung ngamar disini Dan aku langsung Ngasih tau suami Dan suami itu juga kaget Karena itu bingung Antara orang tua yang masuk rumah sakit Dan juga anak yang juga dirawat inap Jadi bener-bener bikin Perasaan aku sebagai orang tua Dan juga suami aku sebagai anak Juga sekaligus sebagai orang tua Juga hancur gitu loh Nah tadi itu adalah Rekaman dari Salah satu Apa sih ya Wajangan atau nasihat dari dokternya Karena leukositnya adiknya itu Sudah naik menjadi 20 ribu Dan ini kita nyembatin video kill Sama Abang Haki Karena Abang Haki pengen minta disambang Dan sekaligus kita juga sambungkan Kemertua aku Jadi supaya bisa tau Kita tuh gak bisa nyambang Karena bukan karena apa Tapi karena memang Kondisinya tidak memungkinkan Dan Alhamdulillah Ini kita lagi pindah Lagi ya ke kamarnya Karena tadi itu Kamar khusus untuk pasien besar Atau pasien umum Jadi ini tuh Mau dipindahkan ke kamar khusus Untuk anak-anak Jadi ini sekaligus saja Dari tentu Yuni ya Kita simbak dulu Apa sih Yang dia bicarakan Assalamualaikum sahabat Ardian Eh salah 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 Assalamualaikum sahabatnya Sarah Wafia Jadi disini Aku adalah Perkenalin dulu ya Aku adalah Ardian Wayuni Sahabat dari Sarah Wafia Siu sahabat siu Apa adalah Saudara perempuan Kakak aku guys Nah jadi disini Anaknya itu Yang bernama Rufi Amani Dia tuh sakit Nah apa ya Dia tuh sakitnya Kayak yang parah gitu Soalnya Apapun yang dimakan Yang masuk Walaupun tuh air Dia langsung muntahkan Tidak ada pipis Tidak ada berak Intinya gak ada Sama sekali Dan kemudian Tiba-tiba demam aja gitu Jadi pas kita bawa aja Ke buskesmas Masih multa di jalan guys Sumpah Jadi gimana ya Gak berpikiran Untung langsung terata sih Dan katanya itu Leukosidnya Sekarang Tiba-tiba naik jadi 20 ribu guys Doakan ya Sekarang lagi BAB Tapi gak keluar sih Aku gak tau sih Soalnya tadi gak keluar Makanya teman-teman Doain ya Anak Sarah Wafia Lalu cepet Walaupun dia tuh Aktif Aktif Aktifnya banget Jadi ini ceritanya Aku lagi ngebajak HPnya guys Bye Oke terima kasih Nteyuni Sudah ngebajak HP aku Dan ini aku baru tau Pas aku saat edit Video ini Jadi sekalian Aku masukin ya Supaya orangnya tuh Bisa nonton Dan ini Adik aku sudah berkunjung Dan ini tuh Adalah Momen kedua kalinya Ada di puskemas sini Semoga tidak terulang lagi Dan semoga gak pernah Masuk lagi kesini Karena itu bener-bener Capek banget Untuk ngejaga anak Di rumah sakit ini Lebih baik Jaga anak di rumah Lebih enak Lebih gampang Lebih santai gitu ya Karena kita tuh Gak mikir Gak apa ya Gak pusing Pokoknya Kalau disini Dan ini Sudah hampir sore Jadi aku sekalian Aku beli Bakso Untuk adik aku Dan juga sekalian Mama aku ya Dan ini Alhamdulillah Nanti sudah mau Boleh pulang Dan ini Momen-momen Dimana adik V itu Senang banget Karena itu infusnya Mau dibuka Jadi ini adalah Wajah-wajah senang dia Karena dia itu Mau pulang Karena memang adik V itu Gak betah banget Kalau di infus kayak gitu Dan itu bener-bener Tragedi banget Pada saat ngasih infus ini Bener-bener Pake drama Yang gak mau lah Yang gak inilah Pokoknya Semoga aja Gak balik lagi kesini Terima kasih Ya Allah Adik Tia Sudah Sembuh Lihat tangannya Sakit tangannya Udah sakit Udah sembuh Dan pas nyampe di rumah Ini untuk kesekian kalinya Tante Ana jengukin Seperti biasa Tante Ana itu Bawa mainan Yang diminta via Katanya pengen Nulis-nulis Sekaligian juga Ini sama temen-temennya Yang ke rumah Yaudah sampai disini dulu ya Dari video aku Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh